Intro Assalamualaikum Sugeng Rawoh Pamyarso Selamat datang kembali di resep Ulin Nama Di video resep kali ini Saya akan membuat kue lebaran Yang enak banget Gampang dibuatnya dan murah meriah Kue kering ini bisa juga dibuat Isian parsel ataupun hampers Sekarang mari kita buat Bersama-sama Langkah pertama persiapkan roti regal Saya menggunakan 3 bungkus Ukuran kecil ya Selanjutnya masukkan ke dalam food chopper Bisa kalian potong-potong atau Diremek terlebih dahulu ya rotinya Supaya lebih cepat Halus saat di chopper nanti Masukkan semua roti sampai penuh Kemudian tutup food choppernya Lalu hancurkan sampai Benar-benar halus Untuk menghaluskan roti ini Selain menggunakan chopper Kalian bisa juga menggunakan blender Setelah rotinya benar-benar halus Masukkan ke wadah yang lebih besar Kemudian tambahkan 270 ml susu kental manis Sebaiknya jangan langsung Dituang semuanya ya Tuang sedikit demi sedikit Sambil diaduk dan diuleni Menggunakan tangan Sampai tekstur adonannya Menggumpal seperti ini ya Dan sampai bisa dibentuk Bulat-bulat Setelah adonannya sudah siap Ambil adonan secukupnya Kemudian bulatkan menggunakan dua tangan Sampai bentuknya menyerupai bola seperti ini Ulangi hal yang sama Sampai semua adonan habis ya Jika dirasa ketika dibulatkan Masih belum bisa menyatu Atau adonannya masih pecah Itu tandanya kurang susu kental manis Kalian bisa menambahkan Dengan sedikit menguleni ya Jika semua adonan sudah dibulat-bulatkan Lalu persiapkan coklat batangnya Kalian bebas menggunakan coklat batang Merk apapun Di sini saya menggunakan coklat batang Merk Galeto Harga pasarannya di tempat kami Untuk kemasan 250 gram Dibanderol dengan harga 13.000 sampai 15.000 rupiah Supaya coklat batangnya cepat meleleh Usahakan dipotong tipis-tipis terlebih dahulu Langkah selanjutnya Panaskan 300 ml air Jangan sampai mendidih ya Cukup sampai ada letupan kecil Di permukaan air Kemudian matikan api kompornya Lalu taruh tempat stainless Di atas air panas tadi Kemudian masukkan coklat batangnya Lalu aduk sampai coklat batangnya meleleh Supaya kue keringnya awet dan tahan lama Coklatnya pun awet mengeras Jangan ditambahkan minyak goreng Saat melelehkan coklat batang Langkah selanjutnya Masukkan adonan yang sudah dibulatkan tadi Kedalam coklat batang Kemudian masukkan ke dalam wadah kertasnya Di tahap ini kalian harus telaten dan sabar ya Karena butuh waktu sedikit lama Supaya bentuknya lebih cantik dan halus Ketika melumuri coklat leleh Harus satu persatu Dan ulangi hal yang sama Sampai semua adonan tercelup dengan coklat yang sudah dilelehkan Kue kering ini cocok banget digunakan ide jualan Isian hampers ataupun parsel Atau bisa juga dibuat sajian saat lebaran Cara buatnya gampang dan bahan-bahannya murah meriah Dari modal kisaran 40-50 ribu rupiah Menghasilkan dua toples kotak ukuran 250 gram Dan masih ada lebihnya ya Langkah selanjutnya Supaya tambah lebih cantik Taburi sprinkle warna-warni di atasnya Kalian bisa juga menggunakan misis, kacang, ataupun potongan keju Saat menambuh di topping di atasnya Usahakan ketika coklat lelehnya masih dalam keadaan basah ya Supaya topping di atasnya bisa melekat dengan baik Langkah selanjutnya Untuk variasi baru saya menggunakan coklat green tea Kalian bisa juga menggunakan coklat vanila, coklat stroberi, ataupun coklat yang lainnya Dan masih sama seperti tahap tadi ya Potong tipis-tipis terlebih dahulu coklat batangnya Kemudian panaskan air sampai ada letupan kecil di permukaan air Lalu taruh wadah stainless di atas air panas Kemudian masukkan coklat yang sudah dipotong-potong Dan aduk terus-menerus sampai coklatnya meleleh seperti ini Jangan dimasukkan ataupun ditambahkan minyak goreng ya Supaya coklat batangnya awet mengeras ketika sudah menjadi kue kering nanti Aduk terus-menerus sampai coklat batangnya meleleh dengan sendirinya Saat melelehkan coklat batang ini, saya hanya menggunakan air panas di bawahnya ya Dan tidak dimasak di atas api kompor Tips lainnya, usahakan wadah yang digunakan untuk memanaskan air tadi Kurangnya lebih kecil daripada wadah yang digunakan untuk melelehkan coklat batang Fungsinya untuk menghindari cipratan air ketika proses pengadukan coklat batang Langkah selanjutnya masih sama seperti tahap di awal tadi Masukkan adonan ke dalam coklat batang Lumuri dengan coklat yang sudah dilelehkan Lalu taburi sprinkle warna-warni di atasnya Jika bentuk adonannya bulat sempurna seperti ini Maka ketika sudah menjadi kue kering nanti Hasilnya pun menjadi cantik dan menul-menul Hampir menyerupai nastar ya Tapi ini namanya nastar kawe Ulangi hal yang sama sampai semua adonan tercelup dengan coklat batang Dan tertaburi dengan sprinkle warna-warni Untuk varian rasa green tea ini rasanya tambah lebih enak banget Manisnya pas dan ada aroma green tea yang menjadi segar banget Membuat kue kering dari roti regal ini Rawan gagal dan mudah banget Kalian semua pasti bisa Asalkan simak video ini sampai selesai ya Dan jangan di skip Setelah semua adonan terlumuri dengan coklat batang Lalu taburi sprinkle warna-warni di atasnya Supaya lebih cantik dan menarik Menurut saya sprinkle warna-warni ini Pas banget digunakan untuk topping kue kering regal ini Dan setelah selesai semuanya Maka hasilnya menjadi seperti ini Cantik dan menul-menul Langkah selanjutnya Dinginkan di suhu ruang sampai coklat batangnya mengeras Dan masukkan ke dalam tempat kue kering seperti ini Lalu bisa kalian tambahkan stiker selamat idul fitri di atasnya Supaya lebih cantik dan menarik Kalian wajib cobain sendiri di rumah ya Dijamin anti gagal Selamat mencoba Semoga resep ini bermanfaat Terima kasih kepada teman-teman semua Yang telah menonton video ini sampai selesai Dukung channel kami dengan cara Klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!